hal-hal yang kalau mereka tahu lebih dulu mereka ngerasa aku keren gitu ada namanya fenomena FOMO FOMO itu adalah fear of missing out gitu ya takut ketinggalan zaman kita lanjut lagi dari pembahasan yang kemarin ada 6 cara untuk membuat konten kita viral walaupun konten kita udah ada yang viral belum sih emang teorinya mudah teman-teman tapi prakteknya emang gak semudah itu tapi bagaimanapun juga katanya kan sampaikanlah walaupun satu ayat ini ayat dari buku ini nah maksudnya teteplah menebarkan ilmu gitu ya nah step yang pertama step itu S yang pertama adalah social currency social currency itu adalah social currency mata uang sosial jadi teman-teman di dunia yang sekarang ini kita tuh sering ingin dibayar orang pakai uang tapi bukan rupiah bukan uang kertas bahkan bukan kripto tapi namanya social currency mata uang sosial bentuknya bisa macam-macam bisa penghargaan rasa kagum dari orang nah itu tuh kayak kita kalau punya sesuatu atau melakukan sesuatu kita kayak dibayar sama hal itu tuh sama hal yang membuat dia bangga nah jadi perasaannya bangga aja kalau dapet social currency tersebut jadi itu namanya mata uang tapi mata uang sosial gitu nah coba deh cari konten-konten yang membuat yang ada isi social currency-nya apa itu ya hal-hal yang kalau mereka tahu lebih dulu mereka ngerasa aku keren gitu nah biasanya mereka akhirnya berbondong-bondong secepat-cepatnya ngelakuin hal itu atau nge-posting hal itu bahkan jogetan tiktok yang baru aja sekarang dibikin cepet-cepetan siapa yang upload duluan gitu kan kenapa? ada namanya fenomena FOMO FOMO itu adalah sebuah efek dari social currency tadi FOMO itu kan fear of missing out gitu ya takut ketinggalan zaman takut ketinggalan takut kudet gitu ya takut dianggap kudet nah itu sebenarnya apa sih? dianggap kudet adalah social currency tapi minus gitu nah biar kita plus dapet social currency kita harus kasih sesuatu yang update di dalam diri kita yang kita share bisa kita sebar ke orang lain jadi kalau ada rahasia apa gitu yang kayak mungkin kemarin Pak Wangcuan saya ngomongin tentang Om Deddy nah itu bisa jadi salah sebenarnya cuma kan social currency-nya enak gitu ya mungkin ikutan siapa tau gitu orang lain ikut-ikutan ngomongin itu gitu ya siapa tau? gak tau aku juga itu kan usaha saya menciptakan social currency buat kalian jadi kalian ngomongin itu kayak tahun duluan gitu walaupun padahal salah gitu itu temen-temen pokoknya yang dulu-duluan gitu ya ngomongin apa duluan space mining benambang di luar angkasa wuh keren gitu aku ngerti duluan wuh aku ngerti tentang NFT duluan eh aku udah beli NFT gitu ya di kalangan temen-temen kampung yang cuma main mobile legend di warnet gitu ya nah itu kan kayak keren sendiri nah itulah social currency kayak pandangan orang terhadap didi dia yang wow keren kamu nah itu tuh social currency tuh kayak gitu temen-temen pokoknya sesuatu yang membuat kita merasa bangga itu namanya social currency nah coba deh cari tau info-info menarik update terkini yang membuat mereka kalau tau duluan tuh seneng gitu apa bangga gitu itu namanya social currency nah kalau inti dari social currency adalah kita itu berbagi hal-hal yang membuat kita terlihat baik atau terlihat keren gitu ya itu sih oh iya untuk contoh-contohnya silahkan temen-temen ikutin akun tiktok saya karena mungkin untuk contoh-contoh yang saya sampaikan secara singkat mungkin akan saya posting di tiktok dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar temen-temen dapat update-update tentang pembahasan step ini khususnya yang tadi baru aja kita bahas tuh tentang social currency itu ya temen-temen kita lanjut lagi di video selanjutnya untuk trigger gimana sih trigger itu open mind and action